Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi dengan saya di kreasi nor channel Channel yang selalu menghadirkan info-info penting seputar biovlog Pada video kali ini saya akan jelaskan mengenai cara mengatasi bau pada air kolam biovlog Bila dalam jangka waktu yang cukup lama terjadi bau pada kolam biovlog Hal itu akan mempengaruhi ikan terutama pada rasa dan keamanan ikan itu sendiri Ikan nila termasuk ikan yang cukup mudah beradaptasi dengan lingkungannya Sehingga relatif banyak dibudidayakan Budidaya nila tidak memerlukan lahan luas Sehingga bisa juga dilakukan di daerah pemukiman Namun dengan demikian Kolam nila seringkali menimbulkan bau tak sedap Bau ini muncul karena adanya endapan kotoran pada dasar kolam Penggantian air kolam secara rutin membantu mengurangi bau ini Maksud mengganti air di sini Yaitu membuang air kolam sekitar 10-15 cm Supaya kotoran yang mengendap pada dasar kolam yang tidak terurai Atau yang menjadi amonia Terbuang dan diganti dengan air yang baru Namun ada lagi cara lainnya untuk mengatasi masalah ini Yaitu dengan mempercepat pengorayan kotoran Dan sisa makanan dengan bantuan mikroorganisme Cara ini disebut dengan biovlog Vlog adalah gumpalan mikroorganisme Air dengan biovlog perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum menebar bibit nila Caranya teman-teman dapat menyimak pada video ini Untuk mengaplikasi air kolam dengan menaburkan probiotik, prebiotik, dan mulase ke dalam air Kapur dolomik juga perlu ditambahkan untuk mengatur keasaman air pH air sebaiknya sekitar 7,2-7,8 Probiotik yang sering digunakan berasal dari jenis basilus SP Tunggu setidaknya 7-10 hari sebelum menaburkan benih nila Pembentukan biovlog bisa diamati secara kasat mata Air kolam akan berwarna coklat muda dengan gumpalan-gumpalan kecil Keasaman air atau pH sebaiknya sekitar 7,2 Pada kondisi ini sebaiknya tidak melakukan penambahan air dalam jumlah besar Penambahan air bisa dilakukan perlahan Hanya jika terjadi susut karena penguapan atau perembesan Penambahan air juga bisa dilakukan untuk melakukan pengenceran apabila air kolam terlalu pekat Air dengan sistem biovlog akan mudah keruh Karena pengorayan kotoran dan sisa makanan yang lebih cepat Oleh sebab itu populasi ikan pada sistem biovlog bisa dibuat lebih banyak daripada kolam nila konvensional Jika kolam nila konvensional berdiameter 3 meter hanya menampung 1.000 ekor nila Sedangkan kolam sistem biovlog dengan kapasitas yang sama bisa diisi hingga 3.000 ekor nila Yang harus diingat pada sistem biovlog adalah airasi Airasi sangat penting bagi ikan untuk mendapatkan cukup oksigen Selain memberi pakan nila secara teratur Probiotik dan mulase juga perlu ditambahkan secara berkala Kenapa harus berkala? Kita tahu bahwa ikan makan setiap hari Berarti setiap hari juga ikan akan membuang kotoran Sehingga kotoran ikan akan bertambah banyak Sedangkan bakteri pengurai jumlahnya masih tetap Bagaimana mungkin dapat menguraikan kotoran sebanyak itu Sedangkan bakteri jumlahnya lebih sedikit dari kotoran ikan itu sendiri Oleh karena itu bakteri juga membutuhkan makanan untuk berkembang biak Supaya dapat menguraikan kotoran ikan Dan tidak menjadi amonia Oke teman-teman demikian video kali ini Semoga dapat dipahami dan bermanfaat Jangan lupa untuk dukung terus channelnya dengan cara like, komen, share, dan subscribe Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya Salam biovlog Terima kasih telah menonton!